Intro Tribunarus banjir bandang terjadi di desa Jemba, kejamatan N. Rekang, Kabupaten N. Rekang, Sulawesi Selatan pada minggu 26 Februari 2023 malam. Bencana banjir ini diduga terjadi akibat air sungai yang tiba-tiba meluap hingga memutus jembatan yang menghubungkan antara desa Jemba dan desa Pinang. Sebelum banjir, curah hujan dengan intensitas tinggi juga terus melanda sejak kemarin sore hingga malam di kejamatan N. Rekang dan sekitarnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Erlan Saputra dari Tribun Timur. Silakan Rekan Erlan. Baik, terima kasih untuk Rekan Arista. Selamat siang untuk Tribunaris di mana Anda berada. Jadi, dapat kami sampaikan bahwa tepatnya hari Minggu malam kemarin, kira-kira pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah, terjadi banjir bandang di desa Jemba, kejamatan N. Rekang, Kabupaten N. Rekang. Peristiwa ini mengakibatkan infrastruktur jembatan itu putus total dan hingga saat ini juga dapat kami laporkan bahwa sejak semalam itu masyarakat itu tidak menikmati listrik alias aliran listrik terputus total akibat piang-piang listrik itu ikut sumbang akibat longsor juga terjadi di desa Jemba, kejamatan N. Rekang. Akibatnya, setidaknya ada 10 kepala keluarga yang harus mengemusi kemarin karena rumah mereka itu berada di kawasan sungai atau lebih dekat di wilayah sungai sehingga arus sungai ini meluap ke pemukiman warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun menurut Kepala Desa Sembah, Pak Jumadi, bahwasannya kerugian ini ditaksir mencapai miliaran juta rupiah karena mengingat ada ratusan hektare lahan pertanian masyarakat yang sebentar lagi bakal dipanen, namun gagal total akibat luapan air sungai di wilayah tersebut. Kemudian juga saat ini masyarakat kekurangan air bersih karena mengingat aliran listrik itu terputus sehingga pemerintah Kepala Desa, pemerintah desa Jemba maksud kami itu mengharapkan kepada pemerintah setempat untuk turun langsung membantu masyarakat. Dikabarkan juga bahwasannya sekitar seribu lebih masyarakat terdampak dalam peristiwa banjir ini. Mungkin seperti itu yang bisa kami laporkan, saudara Ariska kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Erlan Saputra dari Tribun Timor. Dan Tribun Orsada Pula wawancara dengan Jumadi selaku Kepala Desa Jemba berikut liputannya untuk Anda. Jemba ke Jemba ke Jemba dan Kabupaten Tekang hari ini melaporkan bahwa tadi malam di desa kami terjadi banjir bandang yang mengakibatkan terputusnya jembatan yang mengakses antar desa, terkhusus desum saya yang kemudian di jemput tukang karena jembatan yang ada di belakang saya ini adalah penyumbung antar desum dan antar desa. Bagaimana kondisinya menyebabkan banjir bandang tadi malam. Kemudian kami juga melaporkan bahwa sampai saat ini kondisi masyarakat dalam kondisi nunggu total karena air bersih rusak berat kemudian VLM juga mati total karena ada beratian listrik yang jatuh, rubuh. Udah daripada hujan tadi malam dan pohon-pohon berjumbangan sehingga menghantam tian-tian listrik. Kami laporkan bahwa di sektor pertanian, dirigasi kami sangat rusak parah dan saat ini masyarakat dalam kondisi sudah menanam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!